Warga desa Makarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin petang, dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas di perkebunan setempat. Diduga jasa tersebut tergeletak di perkebunan setempat sudah lebih dari dua hari, karena saat ditemukan sudah dalam kondisi membusuk. Penemuan mayat laki-laki tanpa identitas ini berawal saat salah seorang warga yang hendak mencari pakan burung mencium bau tak sedap. Setelah ditelusuri, ternyata bau tersebut berasal dari jasad yang tergeletak di tengah perkebunan. Polisi yang sampai di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian berkara dan memasang garis polisi di lokasi. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi untuk dilakukan otopsi. Dan kini kasusnya ditangani pihak kepolisian sektor Tambun. Agustian Badar TV, Bekasi